Langsung saja bersama kita, ada seorang motivator, Ustadz juga, yang sekarang juga memiliki pesantren MQ, yaitu motivator Quran, yaitu Ustadz Edi Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih keretakannya ke tempat kami nih Ustadz nih. Sama-sama. Lokasi tinggal di... Ciampea. Ciampea ya, Ciampea. Lumayan juga perjalanan ke sini, tapi beliau juga anak motor. Nah Ustadz, ini dapat info. Saya dapat info sebuah cerita yang menurut saya ini main blowing juga nih. Katanya, kalau nggak salahnya Ustadz ya, Ustadz sempat merasakan yang namanya mati suri. Ini kejadian apakah benar, Kak? Iya, betul, Ustadz. Dua kali malahan. Dua kali. Ini kejadian untuk berapa Ustadz? Di tahun 2016 dan 2017. 2016 dan 2017? Iya. Itu karena ada kejadian khusus gitu? Tidak ada. Kecelakaan atau apa? Tidak ada. Tiba-tiba mati suri aja gitu? Ya, di kamar saat itu si sedang mengerjakan sesuatu, pas duduk, kejadiannya di situ. Lagi duduk? Iya, lagi duduk. Bukan lagi tidur? Bukan. Lagi tidur. Gimana sih, apa namanya, kronologisnya? Baik, ceritanya begini, Mas Hari. Saya lagi ngerjain sesuatu, nulis-nulis dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke kamar, saya duduk di situ. Nah, di situlah ada yang berbisik sama saya, Mas Hari. Ada yang berbisik, disini begini. Eddie, waktunya kamu sudah di dunia sudah habis. Ini hari terakhir hidupmu, begitu. Saya yakin itu bukan jin ya. Saya yakin, Allah waklam lah. Intinya saya yakin ini bukan jin lah. Sehingga, ketika saya mendengar suara seperti itu, saya itu tidak berdaya. Mau teriak, mau ngomong, mau minta tolong ke siapa, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga, tiba-tiba saya itu melihat badan saya itu sudah kaku. Jadi, tiba-tiba kayak orang ngerep-repan atau gimana? Jadi, sebenarnya bukan kayak orang ngerep-repan, Mas Hari. Sebenarnya ada proses di situ. Ada proses itu di situ. Ada yang namanya proses sakratulma tetap ada. Yang maksud saya, tiba-tiba itu ketika ruh ditarik itu kerasa. Setelah ditarik itu, ruh itu kan keluar. Jadi, proses bagaimana sakratulma itu yang saya rasakan itu dari kaki. Ditarik dari kaki. Dan rasa sakitnya itu, sakratulma itu, Seperti badan kita ditebas atau diiris-iris dengan ratusan pedang. Atau ini kan idul adha nih. Ya kita bayangin saja, kambing itu dikuliting hidup-hidup. Ditarik semua kulitnya itu rasanya seperti itu. Atau kita seperti parut yang pakunya panjang-panjang ditancapin tubuh kita, Terus ditancapin seperti itu. Itu rasa sakit. Dari kaki itu? Dari kaki. Itu dalam keadaan, Ustaz itu ngerasain ini nih? Ngerasain rasa sakitnya? Rasa sakit luar biasa, Mas Hari. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini juga penting. Kalau ingat itu, ya Allah, mau bermaksiat sedikit pun itu takut, Mas Hari. Itu kayak kita ditunjukkan seperti proyektor layar lebar, ya. Itu seakan-akan kita semua di proyektor itu melihat segala maksia dosa yang pernah kita lakukan. Di bumi mana, di sudut mana, kapan kita bermaksiat, semua ditunjukin sama Allah. Di situ, Mas Hari. Jadi kayak flashback semua tuh? Ya, flashback semua, Mas Hari. Ingat semua dosa-dosa malunya luar biasa. Apapun Allah tunjukkan di situ, segala-segala maksiat yang pernah kita lakukan, siapa yang kita sakiti, entah orang, entah keluarga, dengan lisan kita, dengan sikap kita, dan lain sebagainya. Ini penyesalannya yang luar biasa, yang menurut saya, kalah sakit juga dari rasa sakit yang kita hari itu. Kemudian, nah ini benar dari hadis Rasulullah, ketika sudah nafas ditenggorokan, itu ingat semua harta kita. Sampai-sampai, supaya harta saya waktu itu dalam kondisi ya diuji dengan ekonomi. Sampai-sampai harta saya, uang seribu pun, disaku, di celana levis, belakang pintu pun, ingat. Seakan-akan saya tolong itu semua harta saya infakin untuk menembus dosa-dosa saya. Saya pingin harta saya yang tersisa, itu semua pingin diinfakin untuk menembus dosa-dosa saya, Mas Hari. Itu ketika sudah nafas, rasanya sudah di sini. Itu, apa ya, saya rasakan sendiri itu nafas, dada itu nggak berdetak. Dada itu nggak berdetak, rasa sakit itu, waktu sakaratul maut itu. Dan ruh itu keluar, ketika keluar, saya seperti tertegun melihat jasad saya itu, badan saya itu kaku. Ya, gimana mayat seperti itu? Nah, itulah ternyata ketakutan-ketakutan itu bukan cuma ketika proses sakaratul maut, sampai ruh pun keluar, itu juga ada rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, ini nanti, sebenarnya ini banyak kejadian, Mas Hari. Mungkin nggak cukup saya jelaskan satu jam, dua jam, tidak akan cukup seperti ini. Ini persis sebelum saya mendirikan pesantren. Ini juga yang menjadi energi saya, semangat saya mendirikan pesantren Tafis, Multifator Kur'an Indonesia, seperti itu. Ketika saya melihat jasad saya itu, Mas Hari, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangi mongkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mongkar nakir saja itu, Mas Hari. Itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang, minta tolong supaya ruh saya kembali. Supaya saya selamat. Supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya tiga menit saja, Ya Allah. Lima menit saja, Ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau. Supaya saya bertobat kepada Engkau. Supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terkam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan, kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan, Mas Hari. Nah, disinilah. Ternyata orang kalau sudah wafat, meninggal dunia, apalagi na'udzubillah ada di neraka, itu tidak akan pernah putus asa setiap detik menangis kepada Allah untuk balik ke dunia. Untuk bertobat. Untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ingat itu, Mas Hari, ini yang saya takutkan. Na'udzubillah, saya selalu hati-hati supaya lisan saya, sikap saya itu tidak nyakitin orang sedikitpun. Mereka tuh, Ustaz kan sendiri duduk ya, mereka nggak ada yang bersadar kalau Ustaz lagi. Iya, nggak ada, nggak ada yang sadar. Disangka Ustaz di kamar saja. Iya, di kamar saja, kayak gitu. Dan ini lagi Mas Hari, penting punya anak yang soleh-soleha. Nah, disitu ada kedua orang tua, ada orang tua, suami istri Mas Hari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film suster ngesot Mas Hari di bawah itu. Ustaz jangan lihat, yang di alam sana jangan lihat? Semua itu banyak yang kita lihat, Mas Hari, banyak. Terus ada kerangkeng besi-besi yang panas, membara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kedua orang tua ini? Tahu nggak apa yang dikatakan? Ya Allah, anak saya melupakan saya, ya Allah. Saya mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya, mendidiknya, dan dia sekarang melupakan saya, ya Allah. Aku terlupakan, ya Allah, aku terlupakan hari ini. Itu merintih-rintih menangis, Mas Hari. Nggak didoain gitu, Mas Hari? Nggak didoain sama anaknya. Mungkin anaknya juga bermaksiat di dunia. Ini penting mendidik anak untuk supaya akidahnya kuat, agamanya kuat, Qurannya kuat, sebelum yang lain-lain. Ini ya, katanya dengan Qur'an, Mas Hari. Jadi, inilah kenapa saya mewakafkan diri saya untuk Qur'an. Jadi, ketakutan-ketakutan saya itu nyari masjid, Mas Hari. Yang saya cari akhirnya masjid. Nah, ini penting umat muslim untuk cari masjid gitu kan ya. Cari masjid, saya masuk ke masjid, Mas Hari. Adem ada cahaya, Mas Hari. Aduh, saya merinting itu kalau ingat itu nangis saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi orang nggak ada yang melihat? Nggak ada, nggak ada yang melihat saya sama itu. Nggak ada yang melihat saya. Terus, di situ ada anak-anak muda yang lagi pegang Qur'an, Mas Hari. Jangan lagi pegang Qur'an. Ada yang lagi pegang Qur'an. Kemudian wajahnya bercahaya. Itu rasanya itu kayak tembus ke langit. Saya di pintu masuk itu kaget. Karena mencari pertolongan supaya saya hidup ke dunia. Saya melihat itu. Nangis saya. Itu indah, mulia, berwibawa. Pokoknya dengan segala kemuliaan yang saya lihat itu, ini asik banget nih orang gitu. Indah banget, wajahnya berseri-seri. Tapi saya bertanya dalam diri saya, itu bertanya, ada jawaban. Nggak tahu siapa, pokoknya ada jawaban, ada suara begini. Itulah orang yang hafal Qur'an. Itulah orang-orang yang mencintai Qur'an. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Qur'an, Mas Hari. Itu bahasnya begitu. Itu bercahaya. Dan ini bahagia banget orang ini. Wajahnya berseri-seri. Saya sedih melihat kondisi saya. Karena saat itu kan saya belum punya pesantren, masih sibuk. Inilah, itulah ya, dengan segala kesibukan dunia. Kegiatan dulu, Seth? Dulu apa kegiatan? Saya waktu itu ngajar. Kerja, kemudian jualan lah waktu itu. Saya jualan, nggak gitu. Sehingga memang cita-cita buat pesantren itu sudah dari kecil. Cuma nggak terlalu. Cuma masih habis di dunia waktu itu ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, akhirnya, Saya pergi meratapin nasib saya. Sedih meratapin nasib saya. Flashback. Selama di dunia itu, meratapin nasib saya itu, Mas Hari. Saya jalan. Saya jalan. Tapi yang di antara yang paling bercahaya itu adalah gurunya. Ada Kiai. Seorang Kiai di tengah itu yang ngajar. Itu yang paling bercahaya, Mas Hari. Saya pergi ke mimbar. Tempat imam sholat. Saya sambil nangis, Saya berteriak, Mas Hari, di situ. Saya nangis, Ya Allah. Berkali-kali saya ngomong, Ya Allah, hidupkan saya walaupun tiga menit. Hidupkan saya walaupun lima menit. Kalau sebelumnya, Saya ingin taubat gitu. Pengen beribadah sama Allah gitu. Tapi ini beda saya. Mintanya sama Allah beda. Ya Allah, Jika Engkau izinkan, Saya hidup di dunia tiga menit saja. Lima menit saja. Saya ingin taubat. Saya ingin zikir. Saya ingin sedekah. Saya ingin semua kebaikan-kebaikan saya. Saya sampaikan kepada Allah. Saya ingin hidup, Ya Allah. Saya ingin balik ke dunia, Ya Allah. Baru saya terakhir ingat dalam diri saya. Ya Allah, Jika Engkau izinkan saya hidup, Ya Allah. Tiga menit saja. Lima menit saja, Ya Allah. Izinkan saya hidup di dunia ini, Ya Allah. Saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya, Ya Allah. Saya akan berjuang untuk Quran. Saya akan wakafkan hidup saya untuk Quran, Ya Allah. Itu doa saya sama Allah, Mas Hari. Ketika saya berteriak, nangis sama Allah itu. Menjidik sama Allah. Pokok pasrah total sama Allah. Saya sudah sampai lupa pada diri saya sendiri. Sampai saya lupa siapa saya. Saya sampai lupa apa yang terjadi. Karena saya hanya hati saya, Ya Allah. Minta hidupkan saya di dunia. Saya wakafkan hidup saya untuk Quran. Saya akan perjuangan Quran. Sampai detak dan jantung saya yang terakhir. Janji saya sama Allah. Tiba-tiba baru itu balik, Mas Hari. Saya itu kayak lagi tidur. Langsung bernyawa lagi. Saya bernafas. Saya gemetar berjam-jam gitu ketakutan malam itu, Mas Hari. Setelah itu, tidak lama ada di situ. Di situlah saya nikat. Keluar dari pekerjaan, Mas Hari. Saya punya uang Rp500.000. Saya punya uang Rp500.000. Ini ada istri. Saya angkat uang saya itu. Ya Allah. Jika kau ridho, Bismillah. Saya akan mulai pesan terintafis. Dengan modal Rp500.000. Saya kontrak di Depok. Di daerah Cineri, Mas Hari. Satu rumah di situ awal-awal. Saya cari anak-anak yang tidak mampu. Yang miskin. Yang yatim. Saya gratisin semua. Masalah gimana pun. Saya kerja saat itu jualan nasi. Jadi saya itu dari jam 3.000. Sudah masak, Mas Hari. Jadi saya nyimak setoran santri itu. Di depan wajan sama istri. Saya sendiri yang masak itu. Jadi santri itu sambil ngaji di depan kompor. Setoran Qurannya di depan kompor. Seperti itu. Maka santri-santri angkatan pertama ini jadi pengurus sekarang. Jadi pengurus, jadi pembina. Jadi direkturnya di motivator Qur'an. Seperti itu, Mas Hari. Nah, Ustaz. Waktu Ustaz mulai. Bikin yang rumah Tafi itu tahun berapa? Saya yang pertama. Pertama itu. Mulai buat yayasan itu 2017. Setahun setelah itu ya? Iya. Aktif, benar-benar aktif. Itu sebenarnya pesantari kami 2018. 2018. Kejadian itu 2016 ya. Itu kejadian berapa lama, Mas Hari? Waktu kejadian itu. Saya mungkin seharian itu, Mas Hari. Karena sudah nggak ingat apa-apa. Yang ada itu rasa takut saja, Mas Hari. Tubuh manusia sebenarnya diciptakan standar jujur oleh Allah. Tubuh manusia sebenarnya diciptakan standar ikhlas. Standar yang baik. Maka orang yang nggak jujur. Orang yang nggak ikhlas. Orang yang bermaksiat. Pasti itu perang batin. Ada kekacauan energi dalam dirinya, Mas Hari. Maka dia tidak akan menemukan ketenangan. Ini panjang sebuahnya kalau bahas ini. Menarik juga, kalau bisa kita klik juga. Tapi menariknya bahwa, ya mana menarik juga ya? Kalau koruptor itu nggak tenang. Karena dia bagaimana caranya untuk nutupin aibnya itu. Biar buktinya nggak ketahuan. Dapat duit sih iya, tapi hidup nggak tenang. Kayak orang abis nyuri, ada populasi dikit-kamur. Berasa kayak ngejar dia. Hidup nggak tenang. Ketika kita ada di alam setengah, maka kita begitu mudah dipermainkan oleh syaitan. Alam setengah itu gimana? Alam setengah itu begini. Antara terang dan gelap, tengah-tengahnya apa, Mas Hari? Abu-abu. Remang-remang. Abu-abu. Kalau ada di dalam gelap, ya sudah, nggak perlu diganggu oleh syaitan. Ini sudah syaitan. Makanya orang kalau... Udah lulus lah dari dia. Makanya sebenarnya juga perlu dipertanyakan. Kalau orang dikit-dikit, maksudnya setan itu kuat banget. Syaitan itu ngrundel, Mas Hari. Siapa yang ngodain lo? Lo juga sudah syaitan gitu. Gue repot buat kerjaan lain. Lo juga ngodain syaitan gitu. Antara laut dan darat, tengah-tengahnya itu pantai. Jadi pantai itu kan banyak maksiat. Orang-orang yang auratnya dan lain sebagainya. Antara yang menutup auratnya, sama yang telanjang, kira-kira tengahnya apa, Mas Hari? Seksi. Iya. Iya, seksi kan? Kebukaan nggak, tapi pakai wajah juga nggak gitu. Penasaran lagi-lagi kan? Sampai kemana-mana gitu kan? Kalau telanjang kan, di jalan misalnya, oh gila dia gitu kan? Kalau ketutup kan, aman kayak gitu. Seperti itu. Sama dengan ketika kita niat, hijrah, niat untuk melakukan kebaikan, setengah-setengah, setan di situ main, Mas Hari. Makanya kalau mau sholat juga setengah-setengah, ragu-ragu, was-was, setan main di situ. Maka melakukan kebaikan, jangan setengah-setengah. Orang melakukan maksiat itu nekat, Mas Hari. Dan berani nekat gitu. Maka kita melakukan kebaikan, juga harus berani dan nekat. Jadi kira-kira begitu. Menarik nih kayaknya nih. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, kenapa orang melakukan maksiat, karena udah ngebayangin nikmatnya. Nah itu. Kalau orang males ibadah, karena ngebayangin capeknya. Dibikirin udah capek duluan gitu, Kak. Iya, iya, iya. Capek duluan. Padahal kalau apa, maksiat juga capek. Tapi yang dipikirin nikmatnya. Iya. Ini relate semua sepertinya, Malaya. Nah, saya dengar ada kali kedua. Nah, itu udah punya pesantri nih kali kedua nih. Sudah, sudah punya pesantri. Kejadiannya gimana? Kejadiannya itu, saya lagi survei ini sama wali santri, Mas Hari. Tapi nggak masuk, ini yang kedua ini, nggak sampai level masuk ke alam itulah, kayak yang pertama ya. Cuma sama saja, mengerikannya juga sama, Mas Hari. Kalau yang kedua ini, setelah saya mendidikan pesantren, sudah ada beberapa santri, kemudian saya pergi ke puncak. Ketika jam 2 malam itu, saya bentuk sholat malam di situ, Mas Hari. Masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Kan saya capek nih, nyupir. Wali santri itu, teman saya, juga ke depan sholat gitu kan. Saya duduk dulu, di belakang agak ke kanan. Ketika duduk itu, ada suara juga, Mas Hari. Eddie, waktunya kamu di dunia sudah habis. Ini lagi, masih di dalam mobil? Masjid, masjid. Dalam masjid. Lagi duduk, Mas Hari. Lagi duduk. Kira-kira coba bayangin bahwa, Yang sama itu, yang sama. Sama, iya. Ada bahasa, waktunya kau sudah mati. Waktunya hidup dininya sudah selesai. Maka tubuh saya itu perlahan jatuh ke sebelah kanan, Mas Hari. Dan tatapan saya kosong, melihat wali santri itu, saya ingin teriak, Pak, tolong saya, bangunkan saya gitu. Itu nggak bisa. Tapi keinginan saya, dorongan dalam misi untuk ngomong, untuk minta tolong, itu ada. Tapi nggak bisa dikeluarkan gitu. Hanya saya tatapan, saya kosong, berbaring ke sebelah kanan, saya ingin lihat di situ, lagi-lagi, ruh itu ditarik dari kaki. Ya Allah. Dengan rasa yang sama? Rasa sakitnya orang yang sakratul maud itu, nggak bisa digambarkan. Inilah bagaimana sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah, dengan doanya, Allahumma hawwin alayna fi sakratul maud. Maka Allah Rasulullah itu kan, ketika sakratul maud nyampe ke dadanya, kan diangkat tangannya. Ya Allah, timpakan semua rasa sakit itu kepadaku, asalkan jangan kepada umatku. Jadi sebenarnya sakratul maud itu, jauh lebih berkurang, karena doanya Rasulullah. Ini bukti cintanya Rasulullah, kepada umatnya. Walaupun sudah dikasih, di diskon aja masih segitu? Masih diskon seperti itu. Satu salah gini, kalau orang meninggal, misalnya kecelakaan, langsung meninggal. Itu proses rasa itu juga tetap ada. Sama, Mas Hari. Proses sakratul maud itu sama, kecelakaan, pesawat, ditembak atau apapun itu sama, itu semua, Mas Hari. Ini bukan perkara fisik ya itu ya? Bukan perkara fisik, bukan pas tiba-tiba keluar rohnya, enggak. Ada proses di situ, Mas Hari. Allahumma hawwin alayna. Ada proses. Itu gimana, yang kedua gimana itu? Jadi, diutari nya sama? Sama, sama. Paling sakit prosesnya ketika apa? Sakit semua, susah. Sakit semua, Mas Hari. Ya, setiapnya, gilu, Sesat. Maksudnya kan dari ujung kaki gitu ya? Iya, ujung kaki. Makanya kalau orang sudah mau sakratul maud itu, kan kita cek kakinya mungkin ya. Sudah mulai, ini dingin dan lain sebagainya. Itu, sampai dada, yang memang memuncaknya itu sih. Memuncaknya memang di sini, Mas Hari. Saya tuh rasakan, tapi otak saya tuh saya terasa on, Mas Hari. Masih jalan liru. Memang dibilang, kadang katanya masih denger, dan otak masih bekerja. Masih bekerja. Tapi jantung itu, dada dutaknya. Deg-deg itu sudah enggak ada. Nah, disitulah otak saya masih jalan. Tidak bisa ngomong, tapi otak jalan, saya nangis dalam fikiran saya itu. Ya Allah, jika kau izinkan saya hidup, tiga menit saja, lima menit saja, saya akan berjuangan kurang hingga akhir hayat saya. Waduh, ini kayak semacam, apa namanya, agak sedikit berasa, Mas Ad, apa yang Mas Ad ceritain tadi gitu. Apalagi masalah, kayak diparut itu, dan sakit yang enggak berdarah itu, betul, sakit yang enggak berdarah. Maka orang kalau melakukan maksit itu, sebenarnya nekat, Mas Ad, kalau ingat kejadian itu, nekat benar mereka ini. Kita, saya mungkin selama ini, ya mungkin enggak. Makanya, Allah itu ngerti, hambanya memang kadang berat di situ, hujannya hawa nafsu, dan lain sebagainya. Maka, Allah selalu menunggu tobat kita, kan kayak gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita di, wafatkan, karena telah bertobat ya teman-teman semuanya ini, Masya Allah. Tapi kalau dalam Islam, mati Suri itu, ada enggak, Masya Allah. Karena sudah, kalau sudah mati, wafat, meninggal, enggak bisa balik lagi ke dunia. Masya Allah. Dan anehnya memang, orang kalau sudah masuk ke, ke alam kematian Barzai itu, Mas Hari, itu setiap detik, hanya ingin balik ke dunia nyesel. Itu aja yang dirasakan, Mas Hari. ingin balik. Dan enggak ada putus asanya. Pokoknya minta, hidup, ya Allah hidupkan, saya hidupkan, saya hidupkan. Itu aja yang muncul, yang disampaikan orang-orang yang sakratul maut, atau orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, Mas Hari. Maka, Ustaz sendiri juga begitu kemarin ya? Ya. Begitu, Mas Hari. Enggak ada orang putus asa itu, untuk minta hidup dunia itu, enggak ada, yang sudah meninggal itu, Mas Hari. Semua minta untuk dihidupkan kembali. Misalnya ada perasaan capek, Mas Hari? Enggak ada, Mas Hari. Enggak ada. Lari capek itu mana? Lari ke sana kemari, saya itu lari, saya keliling ke sana kemari, cari orang yang bisa bantu saya, supaya saya hidup lagi di muka bumi ini. Jadi ketika hidup, ini kayak semacam membayar janji. Nanti gimana, Bagaimana menjaga kekonsistensian gitu? Apa kemudian dirilai, diinget terus masa itu gitu? Ya, salah satu caranya. Salah satu caranya. Lagi-lagi mindset sih memang, Mas Hari. Maka perlu kita di sepertiga malam, malam itu merenungkan diri kita. Jadi sebenarnya saya ini sekarang ngeringri sedap kalau tidur, Mas Hari. Jangan-jangan sudah enggak hidup lagi saya itu. Ingat itu. Jadi kalau tidur malam itu ngeringri sedap, Mas Hari. Maka saya mewajibkan diri saya itu untuk merojaah misalnya sebelum tidur itu, sholat hajat misalnya. Karena khawatir ini malam saya yang terakhir gitu, Mas Hari. Karena sudah ada kejadian, kan? Nikmat banget saat dikasih rasa itu ya. Jadi sejak kejadian itu, ada rasa berlebihnya ya, yaitu mewaspadai. Apakah ini waktu terakhir? Betul. Lebih waspadai lagi, Mas Hari. Tapi ini sebuah keberuntungan ya rasa itu. Banyak juga orang yang lupa kan gitu. Ya, kita ngerasa kalau mau tidur, ya besok saya akan hidup lagi. Jadi kadang-kadang kita... Cek yakinnya ya. Cek yakin gitu. Cek yakinnya bahwa dia besok akan hidup lagi. Tidur enggak baca bismillah, bangun enggak alhamdulillah juga gitu kan. Berasa akan bangun lagi aja gitu kan. Dengan rutinitas yang ada gitu. Padahal banyak juga orang yang ketika tidur itu-itu terakhir gitu. Tapi ya yang udah pernah tahu, apa namanya, hal ini pun kadang juga suka lupa kan begitu bahwa ya, kapan aja bisa dipanggil. Tapi, Ustaz diberikan rasa yang membuat terjaga ini, Masya Allah. Akhirnya, tahapan untuk membayar janji tersebut, dimulai ketika sama istri akhirnya bikin pesantren ini. Pesantren, Masya Allah. Nah, pesantrennya ini dikhususkan untuk anak-anak gratis gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau mampu, bayar. Kalau dua, faya tim, gratis gitu. Seperti itu, Mas Rida. Gimana, Tad? Ada yang di Bogor, yang di Bogor ini yang berbayar ya. Tapi juga ada yang beasiswa, di Bogor ada dua, Mas Rida. Kemudian ada di Sumatera Barat, ada di Tanjung Pinang, ada di Jawa Timur. Semua ada delapan. Ada delapan, Masya Allah. Ya, sisanya itu gratis sudah. Yang di Bogor ini yang berbayar, sisanya itu gratis, Mas Rida. Dari 2017 sampai saat ini, sudah ada sampai delapan. Ya, sudah ada delapan pesantren. Ketika hal kejadian tersebut ada dan Ustadz berjanji untuk berjuang di Quran, setahun berikutnya, kemudian Ustadz sudah membuat rumah Tafid. Berarti kan Ustadz, saat itu memang sudah penghapal Quran atau kemudian setelah itu baru proses kemudian jadi penghapal Quran? Memang saya sudah menghapal sebelumnya. Di pesantren dan di kampus PT Iki. Sebenarnya saya ingin membuat pesantren, ingin mengabdi di masyarakat itu sudah ada, Mas Rida. Cuma kan ragu-ragu. Otak kiri kan membanyakan mikir gitu kan. Akhirnya dikasih tunjuk itu sama Allah, sudah nekat sudah. Ya, nekat benar kayak gitu. Sebenarnya di Bogor ini baru satu tahunan, Mas Rida. Sebelumnya saya tiga tahun itu ngontrak di Ceniri. Kan ada berapa hal, kita sudah ada 200 santri, ada 18 rumah yang kita kontrak gitu, Mas Rida. Kita diusir, Mas Rida. Kita dikasih waktu cuma berapa hari pindahan ke Bogor itu. Di Bogor pun kita belum punya apa-apa, Mas Rida. Akhirnya kita ngontrak juga tiga bulan kita bangun gedung. Ya, aset-aset saya semua jual semua, Mas Rida. Rum, apa ya, Harley, Al-Fat, semua kita, ya nggak punya apa-apa sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak punya rumah. Tapi saya bersyukur. Alhamdulillah, ada memperjuangkan Quran, santri, dan lain sebagainya. Sangat bersyukur sekali. Kemudian juga, ini mungkin salah satu bagian kecil yang saya janjikan sama Allah ketika saya hidup untuk memperjuangkan Quran. Rezeki juga dimudahkan, gitu. Dan tenang, gitu ya, hidup. Tenang, gitu. Nah, kalau metode apa nih, Ustaz, yang Ustaz tawarkan kepada yang belajar, ada mindset apa sih yang mesti dimiliki masyarakat, gitu. Ketika mungkin banyak yang lagi mulai ngaji, kan. Kegiatan bisa sama, pekerja bisa sama, tapi mindsetnya berbeda, kan. Mindset dulu, tujuannya untuk apa, sekarang untuk apa, gitu kan. Apa yang mestinya mesti ditanamkan, mindset apa? Niat dan tekad, Mas Rida. Niat dan tekad. Kita ini sebenarnya, urusan dunia itu sukses, Mas Rida. Contoh begini, kalau kaitannya dengan Quran ini ya, karena memang saya dihidupkan oleh Allah itu mungkin karena barokahnya Quran. Kita sekolah SD kan berhasil ya. Dapat ijazah. SMP, SMA, sampai kuliah S1, S2 kan berhasil. Kenapa? Karena ada tekad yang kuat. Berhasil kita. Urusan apapun, keluarga, pekerjaan, karir, berhasil. Kenapa? Karena kita meluangkan waktu. Karena kita merasa butuh, maka kita berhasil. Pertanyaan kita, kenapa kita nggak berhasil di situ? Karena kita tidak merasa butuh. Kita nggak luangkan waktu. Dan kita tidak meluangkan waktu. Seperti itu, Mas Rida. Maka kita ada program yang namanya, program Amazing Hypnotic Quran Camp untuk yang usia-usia 30 tahun ke atas, Mas Rida. Alhamdulillah usia 60 tahun, 70 tahun. Sekarang sudah ada yang 15 jus, 20 jus. Bahkan sudah selesai 30 jus. Itu gimana caranya? Ada ilmunya. Jadi ternyata Quran itu bukan karena sibuk, bukan karena tidak sibuk, bukan karena anak muda. Siapapun yang mau usia berapapun itu bisa. Sangat bisa. Bahkan sampai dengan semua kesibukan sepadat apapun, sangat bisa. Yang penting tahu caranya. Dan ada tekat yang kuat, Mas Rida. Karena ternyata, Mas Rida, kalau kita sudah tahu, maka yang saya katakan di sini, tidak akan pernah orang itu merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghakal Quran. Asalkan niatnya benar. Kemampuan otak manusia itu dahsyat. Mas Ari itu punya peluang dan potensi besar untuk ngafal. Contoh begini, Mas Ari 5 hari yang lalu pakai baju apa? 5 hari yang lalu? 5 hari yang lalu pakai baju apa, Mas Ari? Oblong kayaknya saya kalau 5 hari itu... Kalau kayaknya itu ragu. 7 hari yang lalu pakai baju apa? Saya lihat di Instagram dulu kalau gitu. Lupa ya 7 hari yang lalu. Sekarang Mas Ari nikah sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 15. Sudah 15 tahun yang lalu ya. Waktu akad, ingat nggak pakai baju apa? Ya tahu dong pakai. Apa? Coba sebuti. Ya pakai baju koko. Waktu resepsi, ingat pakai baju adat. Warnanya ingat? Yang di mana nih? Di Palemang atau di Jakarta? Di Jakarta deh. Ah, Jakarta. Hitam. 15 tahun yang lalu, Mas Ari ingat banget. Kenapa 7 hari yang lalu bisa lupa? Pertanyaan besar dalam diri kita. Ternyata kemampuan otak kita mampu merekam dengan waktu yang jangka lama. Long term memory. Masuk otak kanan. Kenapa kita ingat 15 tahun yang lalu? Karena kita butuh. Karena spesial. Karena istimewa. Karena penting. Karena menyenangkan dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak ngafal Quran? Kenapa kita lupa ngafal satu ayat sampai lupa? Karena dalam diri kita, alam bawah sadar kita mengatakan, seakan-akan kita nggak butuh Quran. Quran nggak spesial. Quran nggak istimewa. Quran nggak penting. Kita kan waktu sisa-sisa aja yang diberikan, apa yang kita luangkan. Dari 24 jam yang kita kasih sama Allah, waktu yang kita luangkan untuk itu hanya waktu yang sisa-sisa. Makanya kita selalu perlu introveksi diri, merenungkan diri. Kayaknya ini banyak tertampar juga nih kita. Memang kayaknya terlalu sibuk sesuatu untuk yang kita bawa padahal ya. Tadi gue tidak kercita-kercita tadi, andaikan mungkin ketika finishnya itu lagi dekat sama Quran, itu sebuah keberuntungan pada saat itu. Ada apa namanya, nasihat apa buat. Mungkin ya banyak yang baru. banyak yang baru mungkin mau belajar, mau mendekat gitu ya. Dan ada yang lagi coba menghafal, nggak hafal-hafal misalnya. Pokoknya masih di awal banget gitu. Maksudnya jangan sampai jiper gitu, bahwa apa namanya, kita satu langkah jadi kita mendekati jalan-jalan, tentunya juga pasti rahmat Allah itu kan dekat gitu. Niat dan tekad, sebenarnya banyak, tapi pada intinya niat dan tekad, dan mindset. Karena kalau sudah niat tekad, ya makanya tadi kalau nyambung keikhlasannya karena Allah, ikhlaskan semuanya karena Allah, maka nanti energi kita akan menyatu dengan energi ketuhanan. Nanti yang bergerak energinya Allah itu. Nanti Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan keluar, kalau memang tekad kita sudah kuat. Kalau saya dulu begitu ketika niat berubah, saya mindset-nya begini, orang loh bermaksiat, itu gila-gilaan, mas Jari, nekat, ngeluarin biaya sekian, dan berani banget gitu. Walaupun nyawa taruhannya, misalnya orang ngerampok, mencuri itu kan nyawa taruhannya. Tapi mereka nekat, dan mereka berhasil loh, mas Jari, sukses loh mereka. Kemanyakan sukses kan. Orang koruptor tuh, nyuri uang negara itu, itu nekat gitu. Istiqomah gitu ya. Istiqomah, dan berhasil kan. Nah kita yang termasuk orang-orang yang berzinam, itu nekat sebenarnya. Dan maksiat-maksiat yang laki itu nekat sebenarnya. Kenapa kita kalau sudah niat untuk hijrah, niat ke yang lebih baik, sudah nekat, Bismillah. Tapi memang di situ, kadang di awal itu adalah setengahnya, Mas Jari. Ini juga jadi perdoaan bahwa Allah pasti memberikan kabar bahagia. Pasti ini Allah mengatakan, oh bukan nggak mungkin bohong, Mas Jari. Tinggal keyakinan kita. Keyakinan kita itu memang bertingkat-tingkat, Mas Jari. Maka perlu dilatih gitu kan. Di surat Al-Isra, halaman 283 itu, ayat kedua dari atas, paling kanan, Yus ke-15 itu, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadal qur'ana yahdi lillati, yaaqwamu wa yubashirul mu'minin, al-lahdina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabiron. Sesungguhnya Al-Quran itu putunjuk. Putunjuk. Berarti supaya kita nggak sesat. Allah memberikan Quran supaya kita nggak jalan sesat. Ini pebicaraan kita jadi tebel daging ini ya teman-temannya. Berawal dari ngomongin mati suri, ternyata banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, dan juga ilmu yang luar biasa bermanfaat. Jadi bikin gatel mengikutan kelasnya kan kalau gitu. Cuma saya penasaran itu bagaimana bisa, apa namanya, menghafal dengan cara apa tadi? Hipnotik Qur'an. Hipnotik Qur'an. Itu bukan hipnotis kayak Uyakuya ya, Mas Hari. Hipnotis tidur, apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tabarok Allah, nih. Saya juga mau kayak gitu, Mas Hari. Tapi itu lebih kepada bagaimana kita menghafal itu kena cinta kita sama Allah. Kenapa saya katakan, orang hafal Qur'an itu banyak stres. Santir-disanter, di pesantarin banyak stres. Kalau menghafal Qur'an, di pesantarin tafis, stres, nggak betah, pasti ada yang salah. Orang menghafal Qur'an itu pasti bahagia, pasti happy, pasti nyaman. Maka dari konsep hipnotik Qur'an dulu itu, yang kita konsep adalah bagaimana kita menghafal Qur'an itu butuh banget. Menikmati. Sampai-sampai ketika kita programkan di level 2 dan level 3-nya itu, belum menghafal aja, kalau perlu, baru pegang Qur'an itu harus sudah nangis mandari. Karena rindu dan cintanya kepada Allah. Jadi menghafal bukan pengen jadi hafid-hafidho. Menghafal bukan karena pengen ikut MTQ. Bukan pujian orang dan... Tidak, tapi karena cinta kita kepada Allah. Asiknya, Mas Hari, ketika kita bertahap. Kenapa sih orang menghafal Qur'an itu istimewa? Karena menghafal itu nggak cukup sekali. Kalau baca sekali, kan? Kalau menghafal itu bisa berkali-kali, Mas Hari. Maka Allah, Rasulullah itu menyampaikan, asiknya orang menghafal Qur'an itu, kalau kamu menghafal, baca Qur'an, menghafal ini pahala. Tapi kalau kamu terbata-bata, ditambah lagi pahalanya. Masya Allah. Sampai-sampai ikan di lautan itu berselawar kepada orang yang menghafal Qur'an. Jangan kita bayangin lelahnya dulu. Tapi nikmatnya. Justru ini yang ditawarkan sama coach adalah nikmatnya dulu. Nikmatnya dulu, Mas Hari. Cara melawan setan, setan istiqomah, tekat kuat. Ya udah, tekat kuat istiqomah juga, kayak gitu. Orang yang melakukan bermaksa itu mikirin nikmatnya dulu. Bagi kita ibadah, mikirin aja nikmatnya. Kalau sholat, ya Allah, Alhamdulillah nanti doa saya dikabulkan. Ketika sujud, ya Allah, itu nanti doa kita, kondisi kita paling dekat sama Allah ketika justru kita sujud. Misalnya kayak gitu. Ketika kita mau sedekah, bayangkan orang yang kita bantu masjid, masjid yang kita bantu nanti jadi amal jari. Itu bayangin yang baik-baik dulu, gitu. Masya Allah. Dan mindset kita juga harus dirubah nih, Mas Hari. Misalnya sedekah, bantu fakir miskin, bantu masjid, bantu pesantren, dan lain-lain. Itu mindset kita dirubah. Bukan mereka yang butuh kita. Kita yang butuh mereka. Tapi kesimpulannya bahwa tadi, Ustaz sudah memberikan kepada kita bahwa, kadang-kadang orang melakukan maksiat itu bisa nekat. Karena terbayang nikmatnya. Orang ibadah itu bisa males karena terbayang capeknya. Tapi kalau kita pikir ya, orang maksiat ngelakuinnya sekali, dosanya terus. Orang ibadah capeknya sekali, falanya terus. Bener, Ustaz? Iya, setuju. Masya Allah. Ini saya punter-punter dari Ustaz ini, banyak-banyak apa namanya, lekukan-lekukan tersembunyi. Yang tentunya juga kalau mau tahu, langsung aja IG-nya apa, Ustaz? Coach Ustaz Edy. Waduh, Masya Allah. Langsung aja di follow. Youtube-nya, Ustaz? Saya nggak main di Youtube. Salih motivator Quran aja. Kalau gitu teman-teman suruh bikinin Youtube-nya nanti. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, untuk memberikan kengerian ini buat saya. Tapi memberikan alasan untuk kita lebih takut sama Allah. Kadang memang manusia perlu di sok terapi. Benar, Ustaz. Nanti diinfo-kan saja kapan ada kelas-kelas itu. Siap, siap. Makasih Ustaz waktunya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga follow Ustaz juga. Dan jika terasa ini bermanfaat, silakan di-cut di-reserve lagi kepada teman-teman semuanya, supaya menjadi manfaat buat yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.